hai oke Selamat pagi rekan-rekan Ariksa channel pada kesempatan pagi hari ini kita bersama untuk mengupload satu gambar hasil pencarian dari rekan tim Ariksa pada kesempatan kali ini kita akan mengupload satu gambar tentang perperpunan diantaranya kita kenalkan ini ada hasil perkebunan dulian yang sudah berbuah yang tentunya kita telah berada di lokasi alas raya itu petawatnya di desa Sampong Samatan Mulan Kebupaten Mencari Tariang dan ini adalah sebagai contoh tanaman perpunan buah turian yang sudah berbuah ketika usia tiga tahun dengan pola pemupukan bubuk kandang kemudian juga ada poster untuk perang sangguah dan kita juga gunakan sebagai pupuk lahan-lahan kebun lainnya seperti di sampong sendiri ada porang kemudian juga ada pohon pisang dan juga banyak lagi tanaman-tanaman lain dan ini adalah sumber pupuk kandang yang nantinya kita gunakan untuk pemupukan pemupukan lahan perkebunan yang kita siapkan untuk men-trigger wisata agro di desa Sampong ini adalah kamping-kamping yang menghasilkan pupuk kandang yang bagus sekali untuk memupuk tanaman buah dan ini adalah hasil dari ternak yang kita manfaatkan pupuknya untuk menyeburkan tanah sekaligus menambah hasil dari intensifitas pemupukan secara alami dan ini hasilnya dari pemupukan pupuk kandang ada sawo yang sudah berbuah ketika usianya sekitar empat tahun ini udah berbuah dengan pola pemupukan kandang dan nanti kita akan ajak untuk berjalan-jalan di kebun saya mudah-mudahan kita tengok tanaman alpokat dan juga ada tanaman durian yang sedang kita yang sedang kita tanam kita tengok ya dan oke kita sudah sampai di alas sprayer tepatnya di gurun saya untuk memengok tumbuhan-tumbuhan alpokat dan juga beberapa tumbuhan durian ini ini adalah durian kamun yang kita dapat dari bumbul harjo nantinya kita gunakan kompos karena selama tanam ini belum pernah dipukup kita sementara biarkan tumbuh dan mari kita lihat juga beberapa tanaman-tanaman lain yang memang sementara kita baru nanam dalam beberapa bulan terakhir ini usiannya paling sekitar enam bulan kita baru nanam dan kita belum rawat dan nantinya kita rawat ini durian kamun hasil pembibitan dari bumbul harjo mudah-mudahan di sambung ini bisa tumbuh dan kita bisa memproduksi durian kamun yang rasanya enak sekali dengan buahnya kalau berbuah itu satu bijinya sampai 300.000 biar dan durian kamun sudah terkenal di mana-mana sehingga kita usahakan di sambung ini pun kita bisa menanam bulan kamun yang nantinya bisa menambah hasil produksi ketersediaan bulan di wilayah kecamatan dan ini adalah beberapa hasil tanaman alpokat kami yang sudah kami tanam belum pernah dipukup namun sudah begitu bersyukur sehingga kemudahan untuk tiga tahun ke depan kita bisa memetik hasilnya diantaranya ada tumbuhan ladah walaupun sudah banyak yang mati namun kita usahakan nanti akan kita alih fungsi menjadi pergubungan dengan buah yang mudah-mudahan bisa mentreker perekonomian di daerah sambung dengan adanya wisata agro di alas raya dan ini kita lihatkan beberapa tumbuhan alpokat yang usianya baru satu tahun tapi sudah mampu tumbuh dengan subur walaupun belum dipukup dan musim hujan ini rencanakan kami pupuk dengan pupuk kandang kemudian pupuk kompos hasil rumput-rumput liar yang nanti kita hancurkan untuk dijadikan pupuk kompos dengan fermentasi penimbunan dan juga pemberian NPK untuk sebagai penghancur dan kita menumbuhkan bibit mikroorganisme untuk menghasilkan kompos yang bagus dan ini adalah salah satu beberapa tanaman alpokat yang sudah mulai tumbuh tunas dan juga sudah mulai bagus termasuk varietas mentega alpokat dengan varietas mentega dan ini juga ada alpokat mentega hasil stek kita sudah menanam sekitar 100 pohon mudah-mudahan hidup semua ini juga sudah mulai untuk bertunas dan tumbuh dengan subur kita tinggal manfaatkan rumput-rumput liar untuk sebab kita adakan menjadi pupuk kompos dan ini berada di atas lembab penambangan ini dia tunasnya tunasnya baru saja muncul dengan warna merahnya segar sekali dan alhamdulillah pohonnya pun tidak ada hamanya dan itu dia beberapa tumbuhan alpokat yang kami tanam di atas lembab penambangan ini udah mau sebabnya kita menang. terima kasih dokter Asad yang memberikan satu dos nanas pemalang yang tunas atasnya kita tanam lagi di puncaya ini alpokat alpokat jenis mentega yang mudah-mudahan nanti katanya dalam 3 tahun bisa berbuah dan ini ada tumbuhan yang diburu oleh para pecinta tanaman lias di bawah alpokat saya ada tumbuh beberapa tumbuhan lias yang sedang diburu silahkan bagi anda yang ingin mencabutnya sebelum kita bersihkan berangkali anda menginginkan tanaman lias nah ini alpokat masih mentega yang juga sudah tumbuh subur dan mudah-mudahan untuk 3 tahun ke depan memang kita harapkan mohon doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bisa menghasilkan buah untuk menjadi daya dukung dari wisata ala superaya wisata agro ala superaya dan nantinya juga kita akan menyediakan berbagai macam buah alpokat durian kemudian ada manis ada duku dan berbagai macam buah-buahan segar untuk anda menikmati di wilayah lokasi buduk beraya dan di tempat saya juga ada tumbuhan liar yang sedang diburu oleh para kaum orang ada tumbuh ada tumbuhan orang yang tumbuh tak sengaja ini ada tumbuhan orang yang diantara alpokat walaupun ada yang masih kecil ini bagi anda yang ingin melihatnya ada tumbuhan orang yang masih tumbuh yang sedang diburu oleh peti lupa orang ini dia lokasi yang insyaallah untuk tiga tahun mendatang bisa menyediakan kebutuhan para pecinta wisata agri untuk menikmati jus alpokat jus durian dan juga beberapa buah seperti kelengkeng ada juga durian-durian yang sudah terkenal di Bantanegara yaitu durian kamu yang disini pula saya sudah menanam sekitar 20 batang oke ini berkebunan yang mudah-mudahan pun nanti menyatu dengan rekan-rekan di atas sana yang sudah terlebih dulu menanam kebun manis oke guys terima kasih atas peran tanda sekalian di wisata agri di desa sam ariksa channel mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya dan semoga di masa yang akan datang kita akan semakin maju dalam bidang pulangnya pulangnya terima kasih